Saya mau tanya tentang Rukiah Saya sudah ngikuti Rukiah 4 kali Tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya Nanti pergi ke Pekanbaru Mana tahu hari libur Di belakang Hotel Premier Ada Masjid Al-Falah Ini nomornya, catat Mana tahu ke Pekanbaru Mungkin sama Ustaz ini jin itu tak takut Yang ini dia takut Catat nomornya Ketua Asosiasi Rukiah Indonesia Provinsi Riau Daratan Namanya Ustaz Saifullah 0812 768 9 119 0812 768 9 119 Kalau emergensi 9 11 Kalau diganggu hantu 119 Kita datang ke sana Jadi tak salah kita coba Kalau siang namanya Ustaz Saifullah Kalau malam namanya Ustaz Zafrullah Di masjid yang sama Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam Datang ke masjid yang sama Namanya Ustaz Zafrullah Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak Di Rukiah sama Ustaz Zafrullah Punya anak Pas ditanya kenapa Rupanya ada jin yang menghalangi Pertemuan antara sperma dengan sel telur Dihalanginya Sehingga tak jumpa Jangan-jangan Dia bacakan usir Kata Ustaz Zafrullah Ada pula Bencong LGBT Di Rukiah Sehat Ternyata yang masuk itu Jin Bencong Jadi saya tanya Ustaz Jadi ada jin itu Bencong Ada Kata dia Itulah yang dimasuk ke dalam Ustaz Udah di Rukiah 2-3 kali Tetap juga sakit Berarti tidak Pemarah Laki saya ini Pemarah Ustaz Sudah di Rukiah 5 kali Tak juga Hilang marahnya Berarti tak salah Jin Memang dia pengamuk Makanya kadang kita kasihan juga Sama jin nih Sikit-sikit salah dia Sikit-sikit salah dia Aku tak selamanya Salah kata jin Ustaz Ayat yang dibacanya kan Ayat kursi Coba lah saya dengar Yang dibacanya itu ayat kursi Kenapa kita yang baca Kenapa jin itu tak keluar Ini bukan masalah pistolnya Tapi man behind the gun Orang yang punya pistol Kita baca kan Allahum la ilaiラ alqayyum La takhudu silatu Walah na'om Lahum Tak mau dia keluar Malah ketawa jinn itu Kikikkikkikk Kita tanya Jin Kenapa kau tak mau keluar Sesama hantu Di dalam saling mengusir Hantu ngusir hantu Mana mau Yang mau baca Hulu hanya Sebelas-belas Pem básicamente Hantu Apa hukum suami Menyembunyikan uang gajinya Kadang memberi istri sikit Padahal gajinya besar Berapa tadi hak ibu Ingat Berapa hak ibu tadi Makan Pakai Tempat tinggal, pendidikan Perhatian, kalau kurang Maka laki-laki ini dituntut Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Hai laki-laki, yang gajinya banyak Tapi mengasih bini sikit Maka ingat Lima ini mesti kau tunaikan Alhamdulillah Ustaz Salman Sulu selama ini abang itu cuman 100 ribu Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam Bertambah berapa? 110 Tambahlah Nabi sedang duduk Nabi duduk-duduk di bukit sofa Datang seorang perempuan Namanya Hindun Apa kata dia? Ya Rasulullah Inna Aba Sufyan Warajulun Syahih Suamiku itu orang yang pelit Boleh tak aku ambil duitnya Untuk makan anak-anak Kata Nabi ambillah Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit Tapi Kalau kurang Kalau udah cukup Jangan ambil lagi Saya tak tanggung jawab Nanti dia ambilnya semua Pas ditanya Kenapa kau ambil? Kata Ustaz Salman tadi malam Misalnya standar disini Sebulan 3 juta Laki cuman mengasih sejuta Maka ibu boleh ambil dua lagi Kenapa? Karena itu keperluan Begitu Dalam riwayat Tentang Hindun Mengadu Abu Sufyan Warajulun Syahih Pelit Saya ingin bertanya Ustaz Bagaimana Islam memandang seorang Yang mengagumi Mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula Jika orang itu Memiliki perasaan Yang sama Dengan kita? Hidup ini Ada pilihan Ada Keterpaksaan Hidup ini Ada pilihan Ada keterpaksaan Saya mau ceramah Antara duduk Dan berdiri Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan Ustaz mau duduk Atau berdiri? Saya pilih berdiri Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa Saya masih muda Masih sehat Antara minum Atau tidak minum Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan Minum atau tidak Terserah saya Mau saya minum Mau tidak Itu pilihan saya Nah Masalah cinta Cinta itu pilihan Atau keterpaksaan? Cinta Tidak pilihan Cinta adalah Keterpaksaan Oleh sebab itu Maka kadang kita tengok Orang ganteng Bininya buruk Kenapa? Terpaksaan Cinta Cinta tak bisa memilih Ketika dia rasional Dia tidak cinta Maka ketika kita senang Dengan orang Kadang kita pun tak tahu Alasannya Kenapa kita tiba-tiba Senang dengan orang Nah Cinta tidak bisa memilih Ketika kita suka Dengan orang Apakah kita berdosa? Tidak Karena rasa itu Ada tumbuh di dalam Suka Baru berdosa Suka kita dengan orang Tak dosa Tapi ketika kita dekati Minta nomor HPnya Baru dosa Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang Belum menikah Kita bisa nikahi dia Jangan jadi masalah Bagaimana kalau cinta Sama bini orang Oleh sebab itu Maka rasa itu Mesti dibuang Karena dia Adalah Bagian dari ujian Ujian Jangan dipeturutkan Dipeturutkan Didekati Apalagi sekantor Witing Trisno Jalaran Sukokuli Kita tumbuh hanya Sering kena Berawal dari enam Pertama Nazratun Pandangan Setelah lama memandang Fabitisamun Senyum Setelah senyum Fasalamun Selamat pagi Good morning Setelah salam Fakalamun Kerja di mana? Di BP Eh sekantor ya Setelah Fakalamun Fama wa'idu Janjian Bisa ketemu kita nanti siang Oke Sukanya makan apa? Ayam panggang Sana kalau gitu Iya Faliqaun Pertemuan Setelah pertemuan Bekerjalah setan Lalu kemudian makan bersama Makan siang Apa kata orang Inggris? No free lunch Tak ada makan siang yang gratis Akhirnya terjadilah apa yang terjadi Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam Tekanlah dia Jangan lagi pandang Jangan dipeturkan Itulah nilai jihad Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda Tapi jihad hawa nafsu Yang justru lauh lebih besar Melawan meriam Belanda Banyak orang tahan Meriam belina apa ya? Bagaimana Hukum kita Solat berjamaah Di suatu lapangan Terus Sobnya putus-putus Mohon penjelasannya Pak Ustaz Luruskan Sob Lurusnya Sob Bagian dari Kesempurnaan Solatnya Sah Tapi kurang Sempurnan Solat tadi berjamaah Di sini Sah Tapi kalau putus-putus Kurang sempurna Imam Luruskan dulu Tengok Saya solat Di masjid Istiqamah Di Mengkalis Apa kata imam? Luruskan Sob Matikan HP Ada pula Di masjid lain Luruskan Sob Angkat kaki celana Ada pula Di masjid Di Dumai Lain lagi Luruskan Sob Simpan batu cincin Saya tanya Pak Imam Kenapa lainnya? Iya Pak Ustaz Batu cincin ini Buat orang tak khusus Baktu tersahut Tengok Suedah Tapi tiga-tiganya Sepakat Bahwa Luruskan Sob Cara meluruskan Sob Itu Pak Ustaz Ujung kaki Di ujung Tumit Ujung kaki Di ujung Sob Ke belaknya Kesana Ini ujung Sajarah Tumit Tumitnya yang rata Takut pula telentang Tumit Jadi yang rata Itu tumitnya Ada pun Ujung kakinya Tergantung kaki Pansing-masing Kalau kakinya panjang Panjang Pendek Pendek Mengkibun Bimangkibun Bahu rapat dengan bahu Rahu-rahu Bersentuh dengan bahu Bersentuh dengan bahu Saya kalau bahu Saya dibersentuh Saya tak Cuman kalau kaki Kadang disentuh Geli Jadi kalau ada kawan Kita senggol kakinya Sekali Dia geser Jangan disenggol lagi Nanti asyik Ngurus kaki Saya khawatirnya Dia preman baru Tauan Begitu-giranya Dipijakannya Betinju kita di masjid Kalau sampai kita Betinju di masjid Baik teman-teman Terima kasih telah menonton Video ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton